Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi hari ini dengan roti sosis ya Ini lembut banget, enak dan juga cara bikinnya tuh gampang banget Sangat simple teman-teman Dan jika mau usaha ini bisa banget dicoba Dengan hanya modal sedikit ini bisa Sudah bisa mendapatkan keuntungan yang sangat lumayan ya Silahkan teman-teman buktikan sendiri Simak terus ya nanti ke proses pembuatannya Sampai selesai Nah disini sudah ada terigu Ini 20 sendok makan ya Kemudian margarin 1 sendok makan Ragi instan 1,5 sendok teh Garam ini setengah sendok teh Kemudian telur 1 butir Gula pasir 4 sendok makan Lalu ada susu hangat ya Ini susu cair hangat 200 ml Nah untuk toppingnya disini saya menggunakan Saus tomatil monte dan juga oregano Lalu ada keju Ini nanti saya pakai secukupnya ya Untuk diparut Kemudian sosis Ini nanti saya gunakan 10 butir aja ya Nah untuk langkah yang pertama disini akan saya aktifkan dulu ya Raginya Ini saya tuang ragi instannya Kemudian gula pasir Lalu diaduk dan ini akan saya tutup dulu ya Menggunakan plastik Kurang lebih 7 menit Jadi nanti ini akan tahu ya Raginya sudah mengembang atau belum Nah setelah 7 menit Ini hasilnya Ternyata ini raginya masih bagus teman-teman Karena mengembang banget Nah selanjutnya Saya masukkan terigunya ya Ke wadah yang lebih besar Kemudian telur Lalu ini saya masukkan Raginya ya teman-teman Yang sudah dicampur susu Dan juga gula Ini masukinnya sedikit-sedikit aja Dan diaduk Sampai rata Ini nuangnya sedikit-sedikit Dan juga sekali-kali diaduk ya Nah ini saya akan menggunakan tangan ya teman-teman Dan pastikan tangan kita sudah dicuci bersih ya Ini akan saya ulenin Sampai adonan benar-benar tercampur rata Dan juga nanti kalis ya Adonannya Ini saya tuang semua ya Raginya Kemudian diulenin lagi Sampai tercampur rata Selanjutnya masukkan garam Dan juga margarinya ya Nah ini masukkan sedikit-sedikit Sampai Semuanya tercampur rata Ini dimasukkan semua ya Blue bainnya teman-teman Ini diulenin lagi Sampai benar-benar adonan tuh Menjadi kalis ya Ini sudah kalis Dan akan saya pindahkan ke dalam mangkok ya Nah ini sudah kalis Ini saya sudah siapkan mangkok Dan sudah saya olesin menggunakan minyak sayur yang bersih Ini akan saya tutup Dan didiamkan kurang lebih 30 menit Sampai benar-benar adonan mengembang Nah setelah 30 menit Ini Lihat hasilnya teman-teman Adonannya mengembang banget Ini bagus banget Ini bisa mengembang berapa kali lipat Selanjutnya ini Akan saya kempiskan dulu ya Adonannya Ini saya menggunakan tampah ya Supaya lebih mudah Nah ini Akan saya bagi ya Dan dipotong-potong Dan tampahnya saya olesin menggunakan terigu ya Supaya tidak lengket Dan saya juga akan timbang ya teman-teman Ini saya akan timbang nanti Kurang lebih itu Saya ukur ini nanti 85 gram ya teman-teman Tapi misalkan teman-teman gak ada timbangan Bisa memakai jurus kira-kira ya teman-teman Jadi gak apa-apa Bedanya gak jauh-jauh banget kok Ini saya timbang semua Ukurannya 85 gram Setelah diukur Eh setelah diukur Setelah ditimbang ya teman-teman Saya tuh kalau ngomong suka gitu deh Ini setelah ditimbang Kemudian Saya bikin bulatan-bulatan seperti ini ya Ini saya bulatin sampai selesai Nah ini mudah banget kok Ini supaya nanti lebih mudah teman-teman Oh ya untuk teman-teman yang baru gabung Saya ucapkan selamat datang ya Jangan lupa ketik like, komen, dan subscribe-nya Untuk teman-teman yang sudah dukung Terima kasih banyak ya Atas dukungannya Semoga teman-teman tambah sukses dan sehat selalu Ini saya menjadi 10 bulatan ya teman-teman Selanjutnya Ini akan saya pipihkan Menggunakan rolling pin Selanjutnya masukkan Sosisnya Dan caranya seperti ini Mudah banget Nah ini ditutup pinggir-pinggirnya ya Kemudian ini dipotong kecil-kecil Gak sampai putus ya motongnya Seperti ini Kemudian ini dipelintir ya Teman-teman agak dipelintir Jadi Pokoknya sebelah kanan satu kiri satu Kanan satu kiri satu Seperti itu Cuma ini harus dipelintir dulu ya Biar Bagus dan juga kuat Nah ini hasilnya Setelah di Pakaikan sosis Nah ini sudah selesai Sekarang saya lanjutkan dengan Menambahkan saus tomat Misalkan teman-teman mau pakai saus cabai Juga bisa teman-teman Tapi ini saya menggunakan saus tomat Nah selanjutnya ini akan saya tambahkan oregano Kemudian Kejunya Tapi kalau misalkan teman-teman suka mayonnaise Bisa nanti ditambahkan mayonnaise Kalau saya ini cukup begini aja Sudah enak banget Nah ini saya tambahkan keju seperti ini ya Ini nanti hasilnya Lihat teman-teman Bagus banget Nah setelah selesai dikasih keju Sekarang ini akan saya panggang ya Kurang lebih 20 menit Ini adonan yang saya bikin ini menjadi 10 buah roti ya teman-teman Silahkan buktikan sendiri Ini dikukus Eh dikukus Dipanggang teman-teman Nah ini setelah 20 menit hasilnya tuh Bagus banget dan juga sangat mekar teman-teman Ini empuk dan juga lembut Saya menggunakan periku cakra ya teman-teman Ini hasilnya bagus banget Nah ini dia hasilnya Ini sudah selesai ya teman-teman Selamat mencoba Jangan lupa ketik like, komen, subscribe-nya Dan jika teman-teman mau ingin lebih mengkilat Bisa ditambahkan susu kental manis diatasnya Diolesin seperti ini ya Ini saya tambahkan air sedikit aja Satu saset cukup teman-teman Ini supaya mengkilat tuh Oke selamat mencoba ya teman-teman Jangan lupa ketik like, komen, dan subscribe-nya Mohon maaf jika ada salah kata Jangan lupa lah pokoknya dukungannya ya Supaya ini tambah Supaya channel saya tambah perkembang ya Dan teman-teman juga bisa Dapat resep-resep terbaru dari saya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya